Pemerintah resmi mengeluarkan aturan soal kenaikan harga mobil low cost green car atau LCGC dengan tujuan menyesuaikan atas meningkatnya biaya produksi. Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nanggoi menanggapi positif adanya aturan kenaikan harga kendaraan berjenis LCGC atau kendaraan terjangkau ramah lingkungan tersebut. Hal itu bisa membuat industri melakukan sirkulasi biaya dengan baik. Itu kenaikan harga ya, bukan pajak, bukan apa. Jadi ada tau kan? Yang namanya LCGC itu low cost green car. Jadi yang namanya low cost itu dipatok, harganya gak boleh lebih dari sekian. Green car itu dipatok bahwa pemakaiannya satu liter itu harus sekian kilometer supaya dia itu bisa hemat dan jalan-jalan. Nah, ini kan sudah sekian tahun yang lalu. Orang air aja naik, mie aja naik semuanya. Ini saya udah pegap-pegap nih. Jadi kemarin kita diskusi dengan kementerian, akhirnya menteri bilang dikasih slot untuk bisa naik. Harga jualnya bisa kita naikin. Tetapi tetap diakatorikan sebagai LCGC. Sehingga, apa namanya, tetap dapatkan insentif PPNBM yang 3% itu. Nah, itu kenaikannya adalah 5%.